Juara Stand Up Komi Indonesia Season 3 adalah BABE! Semuanya berdiri dari kursi Anda untuk mereka berdua! Perkenalkan, nama saya Priya Prayoga. Saya kuliah di USU, Universitas Sumatra Utara. Untungnya USU itu bersifat universitas. Kalau bersifat akademi bahaya. Disingkat jadi nggak enak gitu kan. Kuliah di mana? Kuliah di... Sudahlah gitu ya. Oke, saya sendiri angkatan 2007. Jadi udah 6 tahun nggak tamat-tamat. Yang nggak enaknya kalau kita lama-tamat gini pas ngapel ke rumah pacar. Orang tua pacar selalu nanyain. Iya, namanya siapa? Yoga Tante. Gimana kuliahnya? Udah selesai? Atau udah kerja? Ya gitu lah Tan. Kuliah sambil kerja. Jadi wajar kan kalau misalnya lama-tamat kuliah sambil kerja. Wah hebat kamu masih muda udah kerja. Kerja apa? Ya gitu lah Tan. Kerjain tugas-tugas kuliah gitu. Kayak gitu. Nggak enaknya kayak gitu. Kalau aku ibaratkan masuk pergeruan tinggi negeri itu seperti menghadapi suasana malam pertama ya. Mau masuknya susah. Udah di dalam sakit. Sakit nggak tamat-tamat. Perih. Kayak malam pertama kan. Sakit, perih. Dan basah. Basah karena di kampus kami panas. Kami belajar nggak pakai AC. Kipas juga jarang-jarang hidup. Makanya kami kadang belajar pakai singlet. Iya. Nggak enak. Itu masalah fasilitas AC. Belum lagi masalah fasilitas toilet. Heran ya. Kenapa kamar mandi cowok itu lebih jorok daripada kamar mandi cewek. Iya kan? Itu di kampus kami. Di kampus kami. Kamar mandi cowok selalu di sudut-sudut. Tempatnya gelap. Suasananya jorok. Banyak sarang laba-laba. Bawahnya air tergenang. Bahkan di atasnya ada kamera. Jadi kalau kita nggak tahan tinggal ambil tangan aja gitu. Susah gitu. Belum lagi di dindingnya banyak coretan-coretan yang tidak mendidik. Gambar-gambar porno. Makanya aku sebagai mahasiswa yang alim dan lugu-lugu gitu ya. Jadi kalau begitu masuk kadang suka. Astaghfirullahaladzim. Bagus juga. Jadi kayak gitu gitu. Belum lagi ada yang curhat di dinding. Dia nulis pakai spidol gitu kan. Demi menuntut ilmu dirantau orang. Makan tak enak. Tidur tak nyenyak. Bye. Anak rantau. Eh rupanya setelah diperhatikan itu ada yang bales. Pakai tanda panah gini kan. Dibales sama dia. Boleh kau tinggal di medan laye. Asal jangan lantam kali. Bye. Anak medan gitu. Ini dibales-balesan gitu. Terakhir besoknya pas aku ke kamar mandi. Pas masuk lagi. Ini udah dibalesannya lagi. Dia dibales lagi. Disambung pakai tanda panah gini kan. Suka-suka aku lalai. Kalau nggak senang main. Bye. Anak rantau gini. Terakhir aku setiap ke kamar mandi selalu ngikutin. Ini udah dibalesan apa belum? Ini kamar mandi apa gramedia gitu kan. Kan susah gitu. Ngomongin soal mama-mama. Iya. Mama-mama zaman sekarang nggak mau kalah sama anaknya. Iya kan? Nggak mau kalah eksis. Mamaknya pakai bebe. Eh sorry. Anaknya. Anaknya pakai bebe. Kalau bisa mamaknya pakai cece. Iya kan? Iya. Cereceri. Tiba-tiba kalau anaknya pakai cece. Mamaknya pakai dede. Jadinya kan mama dede. Kan susah gitu. Mama aku ini udah pakai bebe. Suka kampungan lagi. Nanya-nanya. Yoga. Ini gimana ini? Temen mama kalau ngebebe kok. Ada gambar-gambar orang-orangnya. Terus ada meledak-meledak. Duar-duar gitu ya. Mah. Kalau mainnya mau meledak. Deket kompor aja mainnya. Iya aku bilang lah. Yaudah. Itu maksudnya ototeks ya kan. Aku bilang. Gini mah caranya ma. Kan kayak gini. Kayak gini. Semenjak itu mama aku berubah. Aku setiap nanya. Mah lagi dimana? Mama lagi belanja nih. Ha 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 ha. Gelombang. Goyang karawang. Iya. Ini malah jadi alay mamanya gitu. Aku punya Twitter. Mama aku gak mau kalah. Punya Instagram. Makanya jangan heran kalau mama-mama sekarang. Baru beli daster. Di upload ke Instagram ya kan. Hashtag. Insta daster. Hashtag. Insta. Wah. Gitu-gitu. Semua. Hashtag daster baru nih. Hashtag. Tapi masih nyicil gitu. Kan gak enak gitu. Gara-gara sosial media mama aku jadi berubah kalau nanya kabar. Yoga lagi dimana? Yoga lagi di kampus nih mah. Kenapa? Itu mama ada baru masukin foto. Tolong di like ya. Kan gak enak gitu. Saking gaulnya mama aku. Kalau mau pergi pengajian aja itu update Post Square dulu. Di pengajian nih. At rumah bu Nining. Enak gitu. With 50 orders. Sangking gaulnya. Itu geng arisan mama aku. Dengar-dengar minggu depan. Mau buat Harlem Shake gitu. Ini gak kebayang kan mama-mama kan. Yang satu ada yang gini-gini. Yang satu ada yang. Susah gitu. Kenapa aku gak suka lagu dangdut? Soalnya lagu dangdut ini aneh. Adalah yang judulnya pacarku lima langkah. Ini kan kebohongan publik. Sedekat-dekatnya tetangga minimal 20-30 langkah. Ini lima langkah. Jangan-jangan mereka satu rumah. Cuman beda kamar aja gitu. Susah. Belum lagi ada yang namanya judulnya apa tuh? Wah. Belah duren. Astagfirullah. Mau nyanyinya aja pun ngeri. Tiba-tiba dia nyanyi gitu kan. Ada kalimat baiknya yang apa ya? Semua orang pasti suka belah duren. Ini surveinya dimana semua orang suka belah duren? Makan duren aja orang banyak yang gak suka. Emang ada gitu? Wah. Aku gak suka makan duren nih bro. Isi durennya buat kamu aja. Aku cuma suka belah-belahnya aja. Kan gak ada gitu. Belum lagi ada yang bilangnya baiknya tuh. Kalau abang mau tinggallah bilang. Kan gak bayang kalau misalnya kita kesana kan. Tiba-tiba dia dateng. Bang mau beli duren? Iya. Berapa? Ya berapa aja lah. Kalau abang mah tinggallah bilang. Kan geli gitu. Yang paling ngeri lagi apa? Lagu dangdut tuh suka ada jeritan-jeritan manja gak penting. Desaan-desaan gak penting ya kan. Ada sedang. Ada sedang. He. Ada sedang. Di hatimu. He. Ini he. Ini apa gitu? Jangan-jangan dia cekuan. Gak kan? Atau pas turun panggung di bawah ancaranya. Gimana tadi nampil di Usman Ismail. Wah keren. He. Jadi tujuan liburan itu apa? Buat refreshing. He kan kemarin teman aku ada yang ngajakin. Weh kita keluar yuk. Kita refreshing. Kan selama di Jakarta belum kemana-mana kan. Wih ini anak sepele ini. Ini emang belum pernah lah. Kan gak tau jalan gitu. Yaudah gimana kalau misalnya besok kita pergi men. Kemana? Kita clubbing men. Men clubbing. Apa? Kelabang? Clubbing. Apa ini clubbing? Aku kan lugu-lugu gitu baru ke Jakarta kan. Udah pokoknya tenang aja. Kita dugem. Kita private party. Kita buka room sendiri. Oke sip gitu. Oke sampai jumpa besok ya. Iya gitu. Yaudah. Malamnya aku ngayal-ngayal ya kan. Wah ini besok mau karaoke. Biar gak kampungan kali. Ngapal-ngapal lagu dulu ya kan. Lagu-lagu armada. Ya kan. Lagu-lagu wali. Ya kan. Karena aku suka tuh lagu-lagu armada tuh. Mau dibawa kemana. Ya kan. Mau dibawa kemana stand up komedi Indonesia ini gitu. Iya. Lagu-lagu armada. Terakhir besoknya begitu sampai ke tempatnya kan. Begitu sampai gitu. Wih. Ini tempatnya kok. Suasananya karaoke. Tapi kok gak ada kedengeran suara-suara lagu-lagu armada. Ya kan. Lagu-lagu wali. Itu malah. Dari dalam aja kedengeran udah keluar-keluar. Musiknya udah beda. Jadi di dalam tuh udah keluar musiknya. Duf skuduf. Duf skuduf. Duf skuduf. Oh. Aku pun sambil jalan terpaksa trikot juga kan. Duf skuduf. Itu yang mau masuk. Yang lagi ngantri. Itu kepalanya rata-rata goyang. Padahal belum masuk. Jadi. Duf skuduf. Duf skuduf. Ini kepalanya udah goyang duluan gitu. Begitu aku sampai masuk ke tempatnya gitu. Wih. Waduh. Itu rupanya ruangannya ruangan karaoke. Tapi gak ada orang lagi nyanyi. Jadi itu. Wah. Lampunya celap-celap macem udah rusak ya kan. Udah gitu. Udah gitu pake laptop. Setel-setel lagu host musik. Wah. Orangnya. Wih. Ngeri men. Ngeri. Jadi di dalam itu ada cewek yang pake baju. Tapi yang jetannya belum siap. Jadi bolong dimana-mana gitu. Udah gitu dia megang tiang gini kan. Udah gitu. Wah jogetnya macem mulut bulu. Ini apa gak dicariin mamanya nih malam-malam kayak gini. Macem macem. Aku perhatiin ya. Ini tempat apa gitu. Aku perhatiin. Ada yang jongkok-jongkok di dalam. Jongkok-jongkok kedinginan gitu. Sambil nyuntik-nyuntik lagi. Wih. Aku ya. Ini gak tau. Ntar nyuntik KB. Ntar nyuntik apa. Gak tau juga. Ada yang udah tekapar sambil tidur-tiduran. Di lantai sambil dikerok gitu. Beda-beda gitu. Macem-macem. Aku perhatiin semuanya kan. Wih ini tempat apa ini ya. Karoke. Wih ada penguin gitu. Gak mungkin karoke ada penguin. Macem-macem. Rupanya aku perhatikan. Wih. Itu di dalam orang jogetnya macem-macem. Aku perhatiin lah. Ada yang jogetnya gini dah. Ada juga yang gini. Ini mungkin siangnya narik beca ini ya. Soalnya jogetnya gaya narik beca. Macem-macem gitu. Macem. Perhatiin. Perhatiin lagi sekitarnya. Wah ada yang di sudut sendirian. Ini gak mau diganggu nih. Dia sendirian di sudut kayak gini. Wah. Mata merah. Nyender ya kan. Entah ngantuk atau apa gak tau juga. Matanya udah berat ya kan. Jadi dia nyender gitu kan. Begitu aku deketin. Wih. Pakai headset rupanya. Wah. Yang paling parah lagi apa. Wah. Ini kayaknya bosnya nih. Ini bandarnya nih kayaknya kan. Kan aku kan diundang ke acara teman-teman gitu kan. Wah ini speaker dia naik kakinya gini. Wah. Cewek kiri kanan kayak Fiera gini ceweknya. Wah. Makin lama rambutnya di jambah. Ditarik-tarik. Dibs. 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 Sini ditarik ya kan. Abis itu dijedotin. Dibs. Terakhir. Aku liatin. Ini kok jadi macam cacing kepanasan semua dalamnya. Rupanya setelah aku teliti mereka abis minum. Ini gak tau minum apa. Tapi aku liat kalau abis minum itu. Itu ekspresinya sama. Jadi abis minum itu kan. Ah gitu. Minum lagi kan. Ah. Makin kuat gitu. Yang ketiga makin kuat ya kan. Ah. Kenapa bro? Ah ini kejepan resleting gitu. Pada kejepan resleting loh. Jadi beda-beda gitu. Tapi ngomong-ngomong soal santet. Katanya zaman dulu sulap itu identik dengan sihir. Ya kan. Sekarang. Sulap itu alat-alatnya aja udah dijual di mall-mall. Gak kebayang kalau alat-alat sihir juga dijual di mall-mall. Lagi jalan gini enak-enak kan. Tiba-tiba ada SPG. Ayo kakak. Ayo kakak jenglotnya kakak gitu. Ayo dipilih kakak. Ini ada tali pocong perawan kakak. Ini tali kolor perawan juga ada kakak. Kalau misalnya gak beli kena santet kakak gitu. Ini kan ngeri gitu. Jangan-jangan nanti tuyul juga dijual di mall-mall. Ini yang mau nyusuin tuyulnya siapa gitu. Kan tuyul. Sukanya apa? Menyusui. Udah gitu ciri-cirinya botak. Ya kan. Siapa bilang tuyul itu cuman tuyul yang botak? Tuh ada juga tuh juri stand. Ah sudah lah. Zaman sekarang dukun itu ngiklan ini apa? Lewat internet. Wah. Ngeri ya kan. Gak kebayang. Dukun. Mukanya serem. Jenggotnya panjang. Baju hitam. Ruangannya aja gelap. Ada tengkorak-tengkoraknya. Tapi sambil main laptop. Ya kan. Ini jangan-jangan mau kirim santetnya tinggal enter aja gitu. Ya kan. Ngirim santetnya, ngirim pakunya lewat email. Jadi ini siapa yang mau kita kirim ini ya. Oh ini aja nih. Jono at gmail.com. Enter. Tiba-tiba pakunya masuk ke perut. Di enter lagi pakunya nusuk. Ini kan bahaya kalau misalnya dukunnya kurang kerjaan ya kan. Di enter ando. Enter ando. Dia pun ah. 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 Bahaya. Jono ya. Tapi sekarang dukun sekarang itu udah move on. Ya kan. Kalau dulu manggil setan gimana? Pakai menyan ya kan. Pakai menyan. Kalau sekarang apa? Tinggal mention aja gitu. Kesini dong bro gitu. Capcus gitu. Soalnya kan coba lihat. Selebtuit aja siapa sekarang? Pocong. Ya kan. Itu kan makhluk halus juga. Lagian masih percaya aja ya ada orang dukun. Kalau misalnya kita ke dukun. Misalnya kita kehilang barang. Pergi ke dukun. Pasti yang dibilang apa? Ini kayaknya ini yang maling orang-orang terdekat juga gitu. Ya iyalah orang terdekat. Namanya mau maling harus dekat-dekat. Ya kan. Semua orang juga tahu. Kalau misalnya dekat-dekat itu mau maling. Kalau berjauhan itu namanya bukan maling. Tapi iya LDR. Berjauhan LDR. Kalau mukaya melihara tuyul. Tuyul kenapa botak? Ya iyalah tuyul kepalanya botak. Kalau kepalanya cepat petak. Itu bukan tuyul. Tapi tukul ya. Peta. Tukul. Bahaya. Kalau misalnya kita datang ke tempat dukun. Pasti yang pertama kali apa? Apa namanya? Lalu pasien disembur. Wah itu zaman dulu. Zaman sekarang kan udah modern. Tinggal disemprot aja gini. Pakai spray. Mau berobat? Ya sini. Mana muka disemprot dulu. Mbah. Ini kau bau Mbah. Iya itu air kumur tadi pagi. Sama-sama aja. Ya kan? Belum lagi kalau misalnya. Kalau ke dukun kan. Pasti kalau kita berobat dikasih air. Ya kan? Airnya tuh tiba-tiba gini kan. Kita gak boleh seujon. Mbah itu air apa Mbah? Bentar ini panas ini megangnya. Imbus dulu nih. Nah. Minum gitu. Awas bibir jontor. Panas itu. Itu pake piring aja minumnya. Kan bahaya. Kalau dukun. Kalau dukun kan katanya bisa ngeliat makhluk-makhluk halus. Ya kan? Saking seringnya ngeliat makhluk halus. Kadang-kadang dukun juga susah bedain. Jadi kemarin waktu aku datang ke dukun ya kan. Hah? Gimana? Udah disantet yang tadi gitu. Mbah. Mbah saya pasien Mbah. Hmm. Sama aja muka kalian. Tengok gitu. Ngomong-ngomong soal reuni. Kemarin aku diajak orang tuaku datang ke acara reunian kawan SMA-nya. Kalau orang reuni itu aku ngeliat. Ada sebagian orang yang menjadikan reuni itu buat pamer-pamer kekayaan. Atau kesuksesan. Ya kan? Yang ibu-ibu yang cewek itu kan. Wah pake ranti kalung segede ranti kapal. Ya kan? Kalau bisa nyeret gitu. Udah gitu pake anting besar-besar ya kan. Macem apa ini anting apa? Walkman. Gini ya kan. Cincin aja. Jarinya lima. Lima-limanya pake cincin. Kok gak sekalian aja satu jari lima cincin. Jadi kan tegang gini. Mau makan pun susah. Anaknya minta. Mak suapin mak. Bentar aku serok aja. Itu yang cewek. Belum yang bapak-bapaknya. Atau yang cowok. Biasanya kenapa? Megang HP kiri-kanan. Tiga-empat biji. Eh kan. Tengah ngapain. Udah gitu kalau duduk. Pasti kunci handphone-nya ditaruh di atas meja. Padahal kan bisa disakuin. Yang sebelahnya gak mau kalah. Kamu gak mau kalah. Begitu taruh. Tiga biji. Wah. Terakhir gak mau kalah. Dilempar lagi. Koper. Begitu dibuka. Kunci semua disini. Ini tukang kunci memang yang ini. Tukang kunci. Iya kan. Itu yang paling gak enaknya. Tapi kalau misalnya lah. Cincinnya udah lima sampai lima gitu kan. Negornya pun beda. Eh Bu Sri apa kabar? Makin cantik aja ya. Rupanya Bu Srinya gak mau kalah ya kan. Wah baik. Mamerin anting. Itu kalau mau mamerin anting. Kalau mau muarin kalung gimana? Eh Bu Sri makin sehat aja ya. Enak gitu. Tapi kalau misalnya reunian gini yang paling enak kalau ada hiburan. Ya kan hiburannya undang lah atas seksi dancer. Asal jangan hiburannya kemarin waktu aku naik pengalaman naik metromini. Atau naik opa aja gitu. Kemarin waktu di dalam itu hiburannya bukan ngamen aja. Ada juga yang masuk tiba-tiba debus gini dia. Ada yang pernah enggak gitu. Aku pun diapin Astaghfirullahaladzim. Makin dideketin kayaknya. Bang sorry bang aku gak ada uang kecil. Bang gak kasih duit pun gak apa-apa tapi minta obat merah lah bang. Udah luka ini bang susah nih bang. Susah gitu. Tapi kalau zaman dulu. Kalau preman-preman itu kan identik dengan apa? Dengan codet sama bertatu. Udah gitu lagunya apa? Lagu-lagu rock ya kan? Gaya aja ya kan? Wess jalan. Tapi zaman dulu ada tuh lagu-lagu-lagu preman. Tapi malah cupu. Soalnya lagunya tuh udah iramanya gak jelas. Udah gitu kata-katanya ada yang tidak ada artinya. Tapi disebutkan. Contohnya. Papski pap-pap. Preman-preman. Wow 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 wow. Papski pap-pap. Preman-preman. Ini papski pap-papnya apa gitu? Emang dengan adanya kata-kata papski pap-pap ini menambah kesan preman itu seram? Kan enggak gitu kan? Weh serahkan duit kau. Eh jangan ketawa. Kau mau dibaco atau mau kupapski pap-pap? Mungkin gitu. B. Iya kan? B. Buka lo kan kaya preman B. Apa? Buka lo kaya preman B. Nah ini lagi. Orang lagi ngomong dipotong. Kau mau di papski pap apa atau di wow wow wow? Aneh ini. Tapi preman itu beraninya cuma sama yang lemah-lemah. Coba sekali-sekali jumpa sama yang orang emosian. Kan jumpain bang. Kalau dia ngepala apa malah gitu. Dilawan gitu. Weh serahkan uang kau. Kalau enggak. Tiba-tiba yang dipalanya ngelawan. Apa? Kalau enggak kamu apa? Aku tahu. Begini kan gaya kamu. Begitu? Emang sih jaket kamu seram. Kulit. Tapi tetap aja longgar. Kenapa ketawa? Ketawa makan jerawat. Baunya bikin bego. Kasur mana kasur ini mau tidur ini? Ada-ada aja kan? Tapi maunya kalau misalnya reunian itu maunya undanglah yang hiburan-hiburan yang keren. Asal jangan apa? Asal jangan chill leaders. Chill leaders ini yang lebay. Ya kan? Sikit-sikit jerit. Padahal belum diapa-apain. Ya kan? Pahal belum diapa. Pahal belum diapa. Terima kasih.